Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Terima kasih ya buat kalian yang sudah mengklik video pilih Semoga bermanfaat buat kalian Kali ini kakak akan membahas tentang perkalian 2 digit Perkalian 2 digit Nanti 2 digitnya itu di bawah 50 dan di atas 50 Tapi sebelum kakak jelaskan silahkan tekan tombol subscribe nya Share ke teman-teman kalian Jika kalian suka like videonya Jika kalian tidak suka tidak usah dislike ya Terima kasih Oke langsung saja ke contoh Perkalian 2 digit Kita menghitung yang di bawah 50 dulu ya Oke 23 Misalkan kakak beri contoh 23 Dikalikan dengan enaknya berapa ini 32 Nah 23 dikalikan dengan 32 Nah disini cara penghitungannya bagaimana Kita tetap menyediakan Disini 3 3 apa ya 3 digit nanti disini Kita sediakan 3 kolom Atau Pokoknya intinya kita menyediakan 3 3 digit Untuk nanti Hasilnya 4 digit atau berapa terserah ya Kita kalikan depan dengan belap depan Kita posisikan di depan Berarti 2 kali 3 Dapatnya 6 Lalu Belakang dengan belakang Juga sama disini Belakang dengan belakang Posisikan di belakang 6 Nah gini Lalu bagaimana Langkah selanjutnya Kita cari bilangan yang ada di tengah Caranya Kita kalikan Tengah dengan tengah Ini kan dapetnya 9 Lalu 2 dengan 2 Dapetnya kan 4 Ini kita jumlahkan Ingat ya Kita jumlahkan ya Kita jumlahkan dapetnya berapa itu 13 Nah 13 Sisanya 1 kan disini Kita jumlahkan saja 736 Selesai Nah ini contohnya Jadi mudah banget kan Mudah sekali Oke kakak berikan contoh yang lain Contoh kedua Masih di bawah 50 lagi ya Oke Misalkan kakak ambilkan angkanya itu 34 34 Dikalikan dengan Berapa enaknya 22 22 Nah Yuk kita isikan lagi Kita kalikan dulu Kita kalikan dulu Depan dengan depan Belakang dengan belakang Nah Depan dengan depan itu berapa 3 kali 2 Dapatnya 6 4 kali 2 Dapatnya 8 Ini diisikan yang belakang ya Ingat itu Kemudian kita mau mengisikan kolom yang Ada di tengah Digit yang ada di tengah ini 4 kali 2 Dapatnya 8 Lalu 3 kali 2 Dapatnya itu 6 Kita jumlahkan 6 tambah 8 Dapatnya kan 14 Nah 14 Kita tulis 4 Masih nyimpan 1 Kita jumlahkan saja 748 748 Nah Seperti ini Mudah sekali kan Contoh berikutnya Oke Untuk contoh kali ini Kakak Kasih contoh Yang di atas 50 ya Di atas 50 Jadi kalau Di atas 50 Nanti Angkanya Harus Angkanya kan besar Nanti kalian harus hati-hati ya Hati-hati Coba kakak Beri contoh Misalkan 52 52 Kita kalikan dengan Berapa 36 36 Nah ini kan 5 ini kan Sudah besar ya 6 ini juga di atas Di atas 5 kan Ini masih Terbilang Kecil ya Tapi kan Sudah di atas 5 Oke Masih sama Depan dengan Depan Belakang Dengan belakang Oke Kita Kalikan 5 Dikalikan 3 Dapatnya 15 Kita tulis Apa adanya 15 Untuk yang depan ya Untuk yang depan Loh ya ini Lalu 2 dikali 6 Dapatnya 12 Ini 12 Nah Karena 12 Kita ambil satuannya saja Taruh di atas Satu Gini Intinya Kalau kita punya Kelebihan Taruh di atasnya Kita mau mengisikan kolom Digit yang tengah Sama caranya 2 x 3 Dapatnya 6 5 x 6 Wah besar ini Dapatnya 30 Kita jumlahkan Berapa itu 30 Ditambah 6 Berarti 36 ya Kita isikan satuannya saja 6 Nah yang 3 Mana taruh di atas ini 3 Nah Tinggal kita jumlahkan 15 Ditambah 3 18 1 tambah 6 Dapatnya 7 Dan satuannya 2 Jadi 1872 Mudah sekali Intinya Kita Kalikan satu persatu saja Ya ini Simple trick Contoh terakhir ya Ini Di atas 50 Angkanya Saya besarkan lagi Misalkan Enaknya Berapa ya 76 Saya kalikan Dengan 89 Oke 76 Kalikan 89 Wah Angkanya Besar ini Oke Sama Depan Dengan Depan Belakang Dengan Belakang Nah Kita kalikan Depan dulu ya 7 Dikali 8 Dapatnya Berapa ya Saya lupa Oh iya 56 56 Kita tuliskan Apa adanya 56 Kemudian 6 Dikalikan 9 Dapatnya 54 4 Nah ini 4 Kita tuliskan 4 5 Taruh di atas Nah Ini Nah ini terlalu Mepet ini Coba terlalu Mepet Jangan Mepet Mepet Nanti Malah Jadi ya Nanti Ini 4 5 Taruh di atas 5 Nah Lalu Sama Kita cari Nilai yang di tengah Digit yang di tengah Ini berapa 6 x 8 Dapatnya itu 48 Tulis apa adanya 7 x 9 Dapatnya 63 Kita jumlahkan Kita jumlahkan Ini kan Berapa ini 111 ya Oke 111 Kita tulis Cukup Satuannya saja 1 Nah yang 11 mana Taruh di atasnya sini 11 Nah kita jumlahkan 1 tambah 5 6 1 tambah 6 7 5 tambah 1 6 Satuannya 4 Nah Berarti jawabannya 6 764 Nah Pokoknya mudah banget Pokoknya Semoga bermanfaat Buat kalian Yang Mengklik video Pingli Dan ditonton Sampai habis Ya Jangan lupa untuk Subscribe channel Pingli Share ke teman-teman kalian Ya Jika kalian suka Silahkan like Videonya Jika kalian tidak suka Tidak usah Dislike Terima kasih Tunggu video berikutnya Ya Sampai jumpa